Bungkus kabel menumpuk dan menutup saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Jangan pula heran, temuan bungkus kabel ini tepat di sisi gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Sampah tak bisa diurai ini ditemukan petugas dinas tata air saat membersihkan saluran air di kawasan Gambir Selasa Petang. Bahkan petugas terpaksa mengangkat pot besar untuk menelusuri bungkus kabel yang masih utuh di bawah Taman Trotuar di Jalan Medan Merdeka Selatan. Benar saja, tumpukan bungkus kabel itu sengaja ditanam di saluran air. Entah siapa pihak yang bertanggung jawab, sampah yang dibuang sembarangan ini telah menyumbat saluran air sehingga memicu banjir. Volumenya tidak sedikit, tapi mencapai 10 ton. Tragisnya, sampah non-organik ini justru ditemukan di jalan protokol yang sejogianya steril dari tindakan membuang sampah sembarangan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama mengaku, dua tahun lalu pihaknya pernah menemukan benda yang sama. Kini muncul lagi sampah yang sama, namun lokasinya tak berjarak jauh. Saya sudah bertemu di Merdeka Barat. Sekarang itu di Merdeka Selatan ketemu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang komis kabel. Sudah, polisi sudah bertemu. Sayangnya, meski sudah terjadi sejak dua tahun lalu, Arok pun tak mampu menelusuri pemilik bungkus kabel yang menjadi salah satu pemicu genangan air di jalan protokol. Apalagi sampah yang ditanam tidak bisa diurai. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.